ya agak-agak mendung di luar kita langsung saya tes ya radio to fly bismillah arming and take off dan share video ini share video ini oke menggunakan 7x4 propelernya kita langsung coba apakah normal atau tidak ya bismillah arming and take off oke ready to fly bismillah ini propelernya 8743F 3 blade racikan sendiri motornya 2306 1900kv Ecomax masih original belum di rewinding apakah bisa normal ya bismillah arming and take off ya dia masih dia nggak bisa ya seperti itu kalau ampere dan putaran kebutuhannya berlebihan dia akan anjrut-anjrutan jadi memang untuk SJRC ya khusus untuk SJRC kita harus meracik beban berat harus diracik kecuali masih ampere-ampere kecil insya Allah masih bisa seperti itu mas bro yang guys dan juga rekan-rekan ini pake motor yang ampere kecil yaitu punya MJX B4W B4W atau ya B4W MJX B4W dia ampere kecil meskipun saya gunakan tiga blade insya Allah dia akan lancar untuk SJRC yuk mari kita coba buktikan arming and take off bisa dilihat ya teman-teman bisa lihat dia ampere kecil si program FC nya ini dia bisa nerima meskipun dia menggunakan tiga blade yang gede ini bobotnya 780 gram harusnya ampere nya kan gede tapi dia bisa terima si FC nya ini karena si motor nya ini sudah hirit sudah hemat beda apabila kita menggunakan motor yang ampere nya besar kurang lebih seperti itu mas brain guys oke kita langsung tes aja tes terbang insya Allah ini sudah di uji coba ya ini drone yang bisa terbang 30 menit ini komposisi seperti ini cuman baterai nya berbeda baterai nya pake MJX B16 A3S2P ini pake baterai aftermarket aja oke kita beralih ke screen recorder kita langsung tes terbang ya seperti ini kondisinya normal ya apabila motor nya itu sudah apa namanya sudah didesain untuk hemat ampere atau hemat energi ya insya Allah gak ada masalah terbangnya jadi program FC nya ini CSJRC memprotect agar hemat baterai aman ya normal gak ada masalah oke 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 baik demikian mas bro enkais dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia kurang lebih seperti itu presentasinya pembuktiannya sudah jelas bahwa SJRC ini tidak bisa menerima motor yang ampere nya besar jadi harus kita harus ngulik ya kita harus ngulik artinya kita nge-rewind kita nge-rewinding supaya motornya itu ampere nya rendah tapi bisa juga untuk putaran tinggi nah dalam kasus seperti ini saya menemukan Alhamdulillah menemukan motor yang paling cocok untuk SJRC yang bisa menerbangkan SJRC 30 menit menggunakan 3 blade 8331 racikan 3 blade bayangin ini berat ya tapi bisa terbang 30 menit yaitu menggunakan motor MJX B4W loncengnya diganti pakai lonceng racing yang ujungnya itu nut pakai M5 kurang lebih seperti itu mas broin guys dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada semoga video ini bermanfaat akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya engkau di mimpiku yang selalu menemaniku telah kutuliskan namamu di hatiku hanya engkau yang kutunggu selalu dalam hidupku telah kutuliskan namamu